Bangau Sakti Jilid 25. B.E. Kun Bu membungkukan tubuhnya seraya menjawab Teo Chu mentaati perintah Su Hu, dan berdiri di samping gurunya. Perakapan antara B.E. Kun Bu dan gurunya telah didengar oleh Pek Yun Hulia segera mengerti akan kecurigaan guru, dan bibi serta paman gurunya terhadap B.E. Kun Bu. Lalu terlihat Hian Cheng To Jin menghampiri Teo Goan Tai Su, dan setelah membungkukan tubuh memberi hormat, ia berkata, Partai Ngobi dan Partai Kun Lun sebetulnya tiada mempunyai dendam. Kami telah mencegat dan menyerang karena ingin menanya mengapa Partai Ngobi melakukan keperukan dan penawanan, kini ternyata B.E. Kun Bu tidak binasa, dan aku pun tak sudi mengorek-ngorek lagi soal tersebut sehingga kedua partai kita menjadi bermusuhan. Teo Hui mengejek, muridmu telah tertolong jiwanya, tapi bagaimana perhitungannya terhadap murid-murid kami yang luka dan tewas? Dengan terperan Jad Hian Cheng To Jin menanya, apakah murid-murid Partai Ngobi dilukai atau dibunuh mati oleh murid Partai Kami? Sambil menudin B.E. Kun Bu dengan pedangnya, Teo Hui nanya, apakah kau telah membunuh mati orang-orangnya Partai Ngobi? Dengan tegas B.E. Kun Bu menjawab, Teo Chu dikerubuti oleh empat orang Huo Shio, dan ketika Teo Chu terpukul dari belakang, Teo Chu berbalik dan menusuk seorang lawan. Teo Hui mengejek, dan tusukan itu telah menusuk dada dan tembus ke punggung sehingga orang itu tewas, yang seorang lagi ditotok jalan darahnya oleh Giyok Siu Sian Chu sehingga meninggal dua korban dari Partai Ngobi itu harus ada perhitungannya. Tong Leng To Jin menegur, oh, jadinya Partai Ngobi sengaja mencari lantaran untuk bermusuhan terhadap Partai Kun Lun. Tio Go An membela sumoinya dengan berkala, sebagai seorang pemimpin seharusnya mengurus segala sesuatu dengan menurut peraturan murid Partai Kun Lun telah menerobos masuk ke kuil Ban Hutsi untuk membantu seorang putri Tian Leong. Kami masih memperlakukan dia dengan lunak dengan hanya menawannya tidak membunuh. Mati, tetapi dia telah melarikan diri, meskipun telah diberitahukan bahwa kami akan mengembalikan dia ke kuil di puncak Kim Teng Hang di pegunungan Kun Lun. Dia sudah kabur dan kami pun tidak menghiraukan lagi. Tapi kemudian ternyata dia kembali pula dengan mengajak Giyok Siu Sian Chu hanya untuk melukai dan membunuh dua murid kami. Bagaimana pendapatmu? Apakah perbuatan yang demikian kejahnya dapat dibiarkan? Dan yang lebih kejam lagi, dengan berserikat dengan Partai Tian Leong, seorang pemimpin kami telah diculik. Tanda petik. Sebetulnya peristiwa diculiknya Cho Panto Asu oleh Partai Tian Leong hanya diketahui oleh ketiga pemimpin Nghi Gobi, dan karena soal itu adalah soal besar, Partai Tian Leong pun tidak mempropagandakan. Di pihak Nghi Gobi, mereka berusaha mengundang beberapa jago-jago silat untuk pergi ke markas besar Partai Tian Leong di sebelah utara dari Provinsi Kwi Chiu untuk menolong Tio Panto Asu dan membuat pembalasan. Tong Ling Tojin mengerutkan kening, lalu menanya B.E. Kun Bu, apakah perkataannya Tio Goan To Asu itu betui? Tio Chu tak berani berdusta, jawab B.E. Kun Bu, peristiwa memang telah terjadi seperti demikian hanya keret penuturannya agaknya diputar balikan sehingga menjadi suatu fitnah. Jika demikian, kau harus menuturkan peristiwa itu, kata Tong Ling Tojin, dan ingat bahwa peraturan partai kita sangat keras, kau tak dapat memutar balikan hal yang sebenarnya. B.E. Kun Bu menjawab dengan hormat, Tio Chu tak berani berdusta, peristiwa itu terjadi karena Tio Chu ingin menolong Soe Wee Hang, putrinya Soe Peng Hai, pemimpin partai Tian Leong. Pek Yun Hui yang khawatir bahwa B.E. Kun Bu akan keliru dalam keterangannya sehingga ia melanggar peraturan. Partainya, berkata, puncak Pek Yun Siat ini adalah tempat yang sulit, dan aku mohon kalian jangan membuat tempat ini menjadi kancah pembalasan dendam. B.E. Kun Bu tersenyum, lalu memulai penuturannya, ketika Tio Chu berada di dalam perjalanan kembali ke pegunungan Kun Lun dari pegunungan Keacong San, Tio Chu menjumpai empat orang Huo Sio mengerubuti seorang gadis. Pang Siu Wee yang telah mengerti kekhawatirannya Pek Yun Hui talu campur bicara, hektometar perbuatan mengerubuti satu gadis itu sudah melanggar peraturan Bu Lim. B.E. Siang Kong tentu tak dapat membiarkan gadis itu dikerubuti oleh banyak orang. Ucapan itu membuat ketiga pemimpin partai Ngorongi menjadi malu. B.E. Kun Bu meneruskan Teo Chu tidak mengetahui bahwa empat orang Huo Sio itu adalah murid-murid dari partai Ngorongi, tetapi karena Teo Chu telah kenal Soe Wee Hang, Teo Chu lalu menasehatkan agar kedua belah pihak berhenti bertempur tapi keempat orang Huo Sio itu tidak guberis maksud Teo Chu, bahkan mereka memaki dan menanya Teo Chu murid dari partai Silat mana yang berani campur tangan di dalam urusan partai Ngorongi. Teo Hui berkata, Soe Sio Chia telah menggunakan senjata rahasianya melukai kedua murid kami, maka kami mengirim orang mengejar padanya, apakah itu tidak pantas? Setelah menunggu ucapannya Teo Hui selesai B.E. Kun Bu meneruskan mesjipun Teo Chu dihina ketika itu. Teo Chu masih dapat bersabar, dan Teo Chu hanya minta kepada mereka untuk melepaskan Soe Wee Hang, tetapi mereka memaksa Teo Chu menemui pemimpin partai Ngorongi. Teo Chu pikir pemimpin-pemimpin dari partai Ngorongi terutama Tio Pantai Su, tentunya seorang yang berjiwa besar, dan Teo Chu turut kehendak mereka. Tetapi setelah tiba di kuil Ben Hutsi, Teo Chu hanya menjumpai Tio Hui Sutai yang segera mencaci maki Teo Chu. Dan kemudian bersama-sama Soe Wee Hang, Teo Chu dipenjarakan di dalam suatu kamar batu. Teo Chu terpaksa mencabut pedang dan membuat perlawanan dalam pertempuran itu Teo Chu melawan mereka, tetapi akhirnya Teo Chu tertawan, dan dipenjarakan di dalam kamar batu itu selama setengah bulan. Kemudian ketika seorang luas hiyo membawa makanan ke dalam kamar itu, Teo Chu berhasil melarikan diri, di perjalanan Teo Chu berjumpa lagi dengan Soe Wee Hang yang memberitahukan bahwa Su Hu telah datang ke kuil Ben Hutsi mencari Teo Chu. Oleh karena itu, dengan hasrat menjumpai Su Hu, Teo Chu lalu kembali pula ke kuil Ben Hutsi. Tidak diduga, Giyok Siu Sian Chu juga telah datang ke kuil Ben Hutsi. Apakah Teo Chu telah berserikat dengan Giyok Siu Sian Chu, Teo Cheng Tai Su telah mengetahui, karena dia telah melihat dan mendengarnya dengan metu kepalanya sendiri, tentang Soe Wee Hang membawa jago-jago silat partai Tian Liong ke kuil Ben Hutsi. Teo Chu kurang jelas, karena ketika itu Teo Chu dan Giyok Siu Sian Chu telah menderita luka parah dan tak sadarkan diri. Tong Leng Tojin menegaskan lagi, apakah penuturanmu itu betul semuanya? Jika Teo Chu berdusa atau memutar balikan persoalan Teo Chu telah dihukum jawab B.E. Kun Bu. Lalu Tong Leng Tojin berpaling kepada ketiga pemimpin partai Gobi dan berkata, jika penuturan murid kami ada yang salah, aku harap kalian beri petunjuk. Teo Hui berkata, penuturannya betul, tapi bagaimanakah segala sesuatu demikian? Kebetulan aku yakin dia telah berserikat dengan Giyok Siu Sian Chu dan partai Tian Liong untuk menggempur kami. Ucapanmu Sutai, terlampau sembrono, kata Hian Cheng Tojin, soal muridku telah berserikat dengan partai Tian Liong untuk menggempur partai Gobi belum terbukti, dan aku sendiri tak berani memastikan tentang hubungannya. Dengan Giyok Siu Sian Chu, aku lebih tahu daripada kalian. Lagi pula ketika Giyok Siu Sian Chu melawan kalian, aku sendiri telah berada di pegunungan Gobi dan telah menyaksikan dengan kepala metu sendiri. Hektometer. Jika kau telah tiba di pegunungan Gobi, mengapa tidak terus pergi ke kuil Bat-Hutsi? Jika kau datang ke kuil Bat-Hutsi, mungkin kesalahpahaman kedua partai kita ini tak akan terjadi, kata Tio Cheng. Tio Hui mengejek untuk membereskan soal salah paham itu hanya dapat terlaksana dengan mengambil dua jiwa dan murid partai Kunlun. Hian Cheng Tojin tertawa gelak-gelak dan menjawab, Sutai Betui betul sangat keterlaluan. Jika jiwa murid-murid partai Gobi berharga, apakah jiwanya murid-murid partai kami tak berharga? Murid kami telah melawan, belum tentu karena dia bersalah, tetapi karena dia terpaksa melakukan perlawanan. Ketika Tio Hui ingin membantahnya lagi, Pek Yun Hui yang sejak tadi tak campur bicara telah menjadi hilang sabar ia membentak, sekarang sudah terang kalian bertiga datang ke puncak Pek Yun siat untuk membalas dendam, pemimpin-pemimpin partai Kunlun ini adalah tamu-tamuku dan tak dapat diganggu, jika kalian masih keras kepaa, boleh membuat perhitungan terhadap aku. Pang Siu Wei segera loncat maju, dan dengan memegang kantong yang berisi pasir beracun ia membentak, Hei! Kalian bertiga lekas-lekas enyah. Majikan ku tak memberitahukan dua kali. Ayo lekas enyah. Tio Goan lalu mengawasi Tio Cheng dan Tio Hui dan berkata, Mari, kita berlalu dari sini. Tio Goan berpengalaman dan waspada, ia insyaf bahwa Pek Yun Hui bukan tandingan mereka. Ketiga pemimpin partai Kunlun pun tak dapat berbuat lain, karena mereka telah mengerti dan mengetahui seluk-deluknya salah paham itu. Sejenak kemudian dari jauh terdengar suara jeritan seorang wanita dan suara bentakan-bentakan yang keras, Pek Yun Hui yang mempunyai pendengaran yang tajam segera dapat mengetahui bahwa suara jeritan itu adalah suaranya Tio Hui Hang, Ia berpikir dia tak akan menjerit tanpa sebab ia menoleng ke arah suara jeritan itu, dan tampak di atas puncak di sebelah selatan beberapa bayangan orang sedang mengejar. Nasyao tiap yang memiliki ilmu silat lebih tinggi dan karena telah makan kurakura banlian Hui E. Tio Hui dapat melihat lebih nyata, ia berseru, aneh, mengapa mereka bertempur sambil berlari-lari. Sejenak kemudian terlihat bayangan-bayangan itu berlari-lari turun ke bawah, dan tak kelihatan lagi. Tiap Moi, apakah orang yang berlari paling depan seorang wanita tanya Pek Yun Hui? Betul. Dia berlari-lari dengan memegang senjata di tangannya, jawab Nasyao tiap, tetapi orang-orang di belakangnya bersenjata belum jelas mengejar-ngejar ia atau melindunginya. Wanita itu pasti Tio Hui Hang, kata Pek Yun Hui. Kita harus menolong, lalu ia pun lari ke jurusan tersebut. Ketiga pemimpin partai Godli melihat sikap Pek Yun Hui juga turut lari di belakangnya Pek Yun Hui. Ketiga pemimpin partai Kunlun yang khawatir Pek Yun Hui seorang diri tak dapat meladani musuh yang mungkin besar jumlahnya, juga turut lari di belakangnya. Pek Yun Hui lari cepat sekali, dan sejenak kemudian setelah membelok di suatu lereng gunung, ia tak kelihatan lagi. Sebetulnya pegunungan itu sangat curam, dan di mana-mana hampir terlihat jurang-jurang dan puncak-puncak gunung yang curam, sedikit sekali jalan gunung yang ditempuh dengan mudah, mereka yang mengikuti di belakangnya setelah tak mengetahui Pek Yun Hui lari ke jurusan mana, lalu berhenti. Ketiga pemimpin partai Silat Ngobi setelah berunding antara mereka lalu mengambil jalan ke barat, tanpa mengucapkan sepatah kata kepada rombongan partai Kunlun dan lain-lainnya. Melihat sikap yang congkak itu, Nasyao Tiap membentak berhenti ia angkat tangannya, dan empat bujangnya segera loncat dan mencegat ketiga pemimpin partai Silat Ngobi itu. Tiogo Antaisu melihat bahwa meskipun keempat bujang itu tidak bertubuh besar, akan tetapi gerak-geriknya yang lincah dan pesat sangat menakjubkan, ia belum mengetahui kepandainya Nasyao Tiap, ia hanya telah menyaksikan kelihayan Pek Yun Hui. Kini Pek Yun Hui tidak ada di situ, ia anggap Nasyao Tiap itu seorang lawan yang remeh, ia lalu menghampiri Nasyao Tiap dan menegur, Siu Chia, apa maksudmu mencegat kami lagi? Nasyao Tiap menjawab dengan suara yang keras, tadi Pek Cici menyuruh kalian berlalu, kalian seolah-olah sungkan berlalu, sekarang kalian harus menunggu sampai Pek Ciciku kembali, baru kalian dapat berlalu. Pang Siu Wee juga mengejek, karena kalian dari tempat yang jauh telah datang ke pegunungan ini, jika berdiam lama sedikit, aku yakin tidak menjadi rintangan tunggu sajalah sampai majikanku kembali, mungkin dia hendak berunding lagi dengan kalian. Tio Hui menjadi marah diejek demikian, kami mau berlalu sekarang, siapapun tak dapat mencegatku lalu dengan pedang terhunus, ia menusuk untuk membuka jalan. Tapi segera juga empat bujangnya Nasyao Tiap membentak sambil mengirim jotosan dari empat penjuru. Jotosan-jotosan itu dilancarkan secepat kilat untuk menotok jalan darahnya lawan. Meskipun dengan pedang terhunus, Tio Hui tak dapat menangkis semua serangan itu, ia terpaksa meloncat mundur dua depa. Sambil tertawa Pang Siu Wiyai mengancam, Ha! 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 Paling baik kalian jangan coba-coba melarikan diri. Pasir racunku ini dapat segera mengirim kalian ke akhirat. Ha! 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 Menolong Soh Wihong, Tio Goan, salah seorang pemimpin-pemimpin partai silat Ngo Bi berbisik, Sumui, kita harus bersabar sekarang kita tak dapat melawan mereka. Tio Hui tarik kembali pedangnya, dan setelah mengawasi lawan-lawannya, lalu ia menyarungkan pedangnya. Na Xiao tiap mengawasi ketiga pemimpin dari partai silat Kun Lun yang agaknya sungkan berlalu, ia menghampiri Giyok Chin Chu yang sedang memeluki Licheng Lun. Terhadap gadis itu, sedikitpun ia tak merasa benci atau jemuh, bahkan mengagumi kemurnian dan kesetiaannya, ketika itu B.E. Kun Bu berdiri dengan khidmat di belakang gurunya. Hian Cheng Tojin rupanya baru mengetahui bahwa muridnya, B.E. Kun Bu, berdiri di belakangnya ia menoleh ke belakang, dan mengawasi sejenak, lalu menghela nafas. Tiba-tiba Na Xiao tiap berseru, Pek Cici sudah kembai. Jika kalian ada urusan kalian dapat menanya dia. Semuanya menoleh kepada Pek Yun Hui yang mendatangi bersama seorang wanita muda yang mengenakan baju kurung, dan sedang dikejar oleh enam tujuh orang. Hian Cheng Tojin segera mencabut pedangnya, kami dari partai silat Kun Lun telah berkali-kali menerima budi, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk membalas budi itu serunya. Setelah mendorong Li Cheng Lun ke samping, Giyok Chin Chu juga mencabut pedangnya sambil berkata kepada dirinya sendiri, Pek Asyo Chia itu telah menolong jiwaku ketika aku kena racun, hari ini aku harus menolong untuk membalas budinya, sebagai seorang yang sudah lanjut usianya dan telah berpengalaman, ia telah mengisyafi bahwa untuk kebahagiaan Li Cheng Lun dan B.E. Kun Bu, ia harus berusaha memisahkan mereka berdua dari Pek Yun Hui yang juga mencintai B.E. Kun Bu. Hian Cheng Tojin juga telah mengisyafi asmara antara pemuda dan pemudi itu, hanya ia belum memperoleh jalan untuk memecahkan soal yang rumit itu, bagi Tong Leng Tojin yang mencintai Giyok Chin Chu dan yang menghormati Su Hengnya, dia telah berkorban mengalah, dan telah tinggal berdiam di puncak Kim Teng Hang selama 10 tahun lebih menggantikan Su Hengnya mengurus segala urusan Partai Silat Kun Lun, pada ketika itu, dia pun menghunus pedangnya, siap sedia membantu Su Heng dan Sumui-nya. Meskipun Pek Yun Hui memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi, akan tetapi dengan menarik-menarik tangannya Soi Hui Hang, ia tak dapat berlari dengan pesat lagi pula orang-orang yang mengejar adalah jago-jago silat dari tingkat atas, tiba-tiba Soi Hui Hang jatuh di tanah, dan segera terlihat cahaya terang berkelebat mengejar Pek Yun Hui. Secepat kilat Pek Yun Hui membalikan tubuh dan melontarkan beberapa biji Hian Chu, yang segera menggempur cahaya terang yang berkelebat mengejek Pek Yun Hui itu. Tapi orang yang mengejar telah mengurung. Sambil menjerit Pek Yun Hui mengirim jotosan-jotosan ke kanan dan ke kiri dan berhasil mendorong mundur beberapa lawan-lawannya. Hian Cheng Tojin membentak, kalian adalah jago-jago silat dan pemimpin-pemimpin dari partai-partai silat yang terkenal, Hian Cheng Tojin membentak, mengapa kalian tidak mentaati peraturan kengou dengan berkawan mengerubuti seorang wanita bentakannya itu ia barengi dengan satu tusukan yang dahsyat sehingga beberapa lawan tersebut terpaksa harus mundur lalu ia berdiri dengan wajah beringas dan pedang terhunus menghalau di depannya Pek Yun Hui. Sejenak kemudian, Pang Xun Hui, Nasyao Tiap dan keempat bujangnya pun meloncat maju, ketika meloncat maju, pasir beracun di tangan kanannya ia sebar ke arah lawan iawannya. Di bawah sinar bulan purnama pasir beracun itu mengepul dan beribu-ribu butir pasir menyerang lawan tawan itu. Dengan menggunakan kesempatan itu, Pek Yun Hui mengangkat Sohui Hang dan dibawanya lari keluar dari kepungan. Lalu terdengar suara orang mengejek, Hei! Kamu menggunakan senjata rahasia yang beracun dan ejekan itu dibarengi dengan hembusan angin yang keras, dan pasir beracun itu terdampar berbalik. Menampak akan hal itu, Pang Xun Hui segera berteriak To Tiang dan lain-lainnya lekas mundur ia menjotos keluar kedua tinjunya dengan seluruh tenaga dalamnya dan berusaha menolak kembali pasir beracun itu. Tapi Hian Cheng To Jin tidak mundur dengan pedangnya ia bertindak maju sambil memutar-mutar pedangnya menjaga diri dari serangan-serangan pasir beracun. Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan yang nyaring dari nasyao tiap, dan terlihat ia terbang ke atas laksana awan terapung-apung di angkasa, kedua tinjunya diayun ke depan dan ke belakang berkali-kali. Ia telah memahami dasar daripada ilmu To'ap Pan Yuhian Kong, ilmu ajaib mengerahkan hawa udara, dan dengan kedua tinjunya yang diayun ke depan dan ke belakang itu, ia sedang mengerahkan hawa udara, segera terbukti ampuhnya ilmu tersebut. Semua pasir beracun yang menyerang dapat dihembus oleh angin yang hebatnya seperti angin taufan, berbalik menyerang semua lawan iawannya. Ilmu yang dasyat dan ampuh itu bukan saja membuat ketiga pemimpin Partai Silatkun Lun terpesona, bahkan Pek Lun Hui pun menjadi terperanjat. Jeritan-jeritan yang menyatakan sakit terdengar keluar dari lawan-lawan mereka, dan dengan kesempatan yang baik itu, Hian Cheng Tojin dan kawan-kawannya mencari tempat yang aman. Sebetulnya ilmu To'ap Pah Yohian Kong tersebut adalah ciptaan bersama dari Tian Ki Chin Jin dan San Im Shin Ni setelah mereka bertempur dengan hebatnya tetapi yang berakhir menjadi kawan. Pihak lawan harus mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menahan atau memukul kembali serangan angin yang terbit dari To'ap Pah Yohian Kong-nya Nasyao Tiap, sambil berusaha mengegos dan melarikan diri. Setelah semua pasir beracun terjatuh di tanah, dan asap yang mengepul telah buyar, di bawah sinar bulan Purnama, B.E. Kun Bu dapat melihat bahwa orang-orang yang tadi mengejar Pek Yun Hui adalah Tu Wee Seng, pemimpin Partai Silat Hwasan, dan Tu It Kang, saudara seperguruannya, Teng Li, pemimpin Partai Silat Siat San, dan kedua saudara seperguruannya yang bertubuh tinggi kurus dan berwajah kejam, dan seorang pendepta yang bersenjata pedang. Ketika melihat pendepta itu, Hian Cheng To Jin terkejut ia berpikir, orang itu sudah lama tinggal menyepi dan tidak terdengar lagi di kalangan Bu Lim. Mengapa dia sekarang berada di pegunungan Koat Seng San? Pek Yun Hui telah membebaskan jalan-jalan darahnya Soe Wee Hang, dan setelah gadis itu siuman, ia berkata, kau terlampau mengeluarkan tenaga, kau harus beristirahat dulu. Jika kau ingin memberitahukan sesuatu kepadaku, nanti sebentar saja titik. Soe Wee Hang mengangguk dan memandang keadaan di sekitarnya, ia sudah tak bertenaga lagi, tapi ketika melihat B.E. Kun Bu, ia tersenyum, dan hatinya berdebar-debar. Pada saat itu, Tio Hui meloncat dan menyergap Soe Wee Hang ia lelah menggunakan kesempatan ketika mereka sedang memperhatikan Tue E. Seng dan kawan-kawannya untuk menyergap gadis itu. Untung B.E. Kun Bu telah siap sedia, ia mengetahui bahwa ketiga pemimpin partai silat Ngobi sangat membenci Soe Wee Hang, dan ia senantiasa mengawasi gerak-gerik mereka. Maka ketika Tio Hui meloncat dan menyergap Soe Wee Hang, ia pun secepat kilat segera mencegatnya. Sebenarnya B.E. Kun Bu tidak sekuat dan secepat Tio Hui, tapi karena ia telah siap sedia, maka dengan seluruh tenaga dalamnya, ia berhasil meloncat di depan Soe Wee Hang untuk menjotos sergapan Tio Hui dengan kedua tinjunya. B.E. Kun Bu tak tahan menjaga sergapan yang dasyat itu, ia terdorong mundur dan terjatuh. Pek Yun Hui, yang baru saja meninggalkan Soe Wee Hang untuk menghadapi Tue E. Seng, telah merasakan anginnya sergapan di belakangnya itu, ia segera membalik tubuh dan menyerang Tio Hui. Tio Hui dan Tio Cheng sebetulnya ingin mencegah saudari seperguruannya menyergap Soe Wee Hang, tetapi mereka terlambat dan ketika Tio Hui diserang oleh Pek Yun Hui, terpaksa mereka maju membantunya. Kejadian itu membuat keadaan menjadi kacau lagi. Li Cheng Lon meloncat dan menubruk B.E. Kun Bu yang terdorong jatuh. Tue E. Seng menjerit, dan secepat kilat menyerang Soe Wee Hang dengan Toya bambunya. Serangan itu ditelan oleh Xia Yun Hang dan Teng Li, dan dalam sekejap saja ketiga orang itu telah berada di dekat Soe Wee Hang. Ketika penyerang itu mempunyai maksud yang berlainan ketika Xia Yun Hang meloncat dan tiba kembali di tanah, ia sengaja membentur pundak kanannya Tue E. Seng. Tue E. Seng yang tidak menduga benturan dari kawannya itu telah terdorong ke pinggir. Dengan kesempatan itu Xia Yun Hang mencengkeram lengan kanannya Soe Wee Hang, tapi Tue E. Seng yang terdorong itu menjadi mendongkol dengan Toya bambunya. Ia mengempelang tangan yang mencengkeram lengan kanannya Soe Wee Hang. Xia Yun Hang yang memiliki ilmu silat yang tinggi dengan mudah mengelaki kempelangan itu, lalu menusuk dadanya Tue E. Seng dengan pedangnya. Ketika itu Teng Li dan ketiga pemimpin partai silat Kun Lun pun sudah datang, Hian Cheng Tojin dan Tong Ling Tojin menangkis dengan pedangnya masing-masing, dan Giyok Chin Chu mengangkat Soe Wee Hang dibawanya mundur ke belakang. Xia Yun Hang menarik pedangnya untuk melompat dan mengejar Giyok Chin Chu. Nasiao Tiap dan keempat bujangnya yang melihat kekacauan itu, telah menjadi bingung, tak tahu yang mana musuh dan yang mana kawan. Harus diketahui bahwa Nasiao Tiap yang sudah lama tinggal terpencil di pegunungan, dan tak berpengalaman di kalangan Kang Ou, tidak dapat mengetahui seluk-beluknya peristiwa yang berlangsung itu. Ketika itu ketiga pemimpin partai silat Ngobi telah bertempur melawan Pek Yun Hui yang berlanjut beberapa jurus, melawan Pek Yun Hui itu, Tio Goan, Tio Cheng dan Tio Hui harus berlari-lari dan meloncat ke kiri dan ke kanan, mereka tak memperoleh kesempatan menyerang. Pek Yun Hui pun sukar mengalahkan ketiga jago silat yang lihai itu, karena ia masih khawatir akan keselamatannya Soe Wee Hong. Pang Siu Wee berdiri menjaga Be E. Kun Bu dan Li Cheng Loon. Hiyara Cheng Tojin bertempur dengan Tue E. Seng, Tong, Li Eng Tojin bertempur dengan Teng Li. Tuli Kang dan kedua sutlenya Teng Li menanti kesempatan merebut Soe Wee Hong bila Siya Yun Hong berhasil merampasnya dari Giyok Chin Chu. Demikianlah semua jago-jago silat yang berpengalaman bertindak dengan penuh perhitungan kecuali Nasyao Tiap dan empat bujangnya yang masih hijau. Sebetulnya dalam pertempuran itu, Giyok Chin Chu berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, karena ia yang sedang menjaga Soe Wee Hong harus bertempur melawan Siya Yun Hong, dan ia tak dapat melancarkan ilmu silat pedang Chun Hun Cap Ji Kiam Hoatnya. Be E. Kun Bu telah sadar dari pusingnya, ia membuka kedua matanya dan melihat keadaan atau pertempuran di sekitarnya. Ketika ia melihat kedudukannya Giyok Chin Chu, ia terkejut ia segera bangun dan mencabut pedangnya sambil lari maju, tapi ia segera merasa kepalanya pusing dan ia terjatuh pula. Tapi ia masih dapat memaksakan untuk berseru, Nasyao Chia, Lekas dan Tusu Sioku. Ketika itu Nasyao Tiap dan keempat bujangnya hanya tengah memperhatikan pertempuran antara Pek Yun Hoi dan ketiga pemimpin partai silat Ngobi. Setelah mendengar seruan dari Be E. Kun Bu, ia melonjak ke atas dan menerkam Siya Yun Hong. Pada saat itu Siya Yun Hong telah mencurahkan seluruh tenaga dalamnya di atas pedangnya dengan maksud menyapu dan membuat terlepas pedangnya Giyok Chin Chu. Tiba-tiba ia merasa hembusan angin dan melihat bayangan putih menyambar ke arahnya. Ia insyaf bahwa hembusan angin yang datang menyerang itu dapat menghancurkan tubuhnya, ia terkejut secepat kilat ia meloncat mundur setombak Ie Bih, dan ketika ia mengawasi lagi, ia melihat Nasyao Tiap sudah berdiri di depan Giyok Chin Chu. Ia pun tak mengerti mengapa gadis itu tersenyum seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Empat bujangnya Nasyao Tiap dan Pang Siu Wee masih berdiri di tempatnya masing-masing. Pek Yun Hui masih repot melayani ketiga pemimpin Partai Silat Ngobi, Hian Cheng Tojin masih bertarung dengan Tuh Wee Seng, dan Tong Ling Tojin melawan Teng Li. Siya Yun Hong berpikir hektometer. Mustahil gadis yang hanya baru berusia 17 atau 18 tahun ini telah berani menggempur aku? Siya Yun Hong tidak melihat bahwa Nasyao Tiap tadi menghalau pasir beracunnya Pang Siu Wee, karena ia menduga perbuatan itu dilakukan oleh Pek Yun Hui. Oleh karena itu ia pandang ringan Nasyao Tiap, lalu ia menegur, apakah Siu Chia barusan menyerang aku dengan tenaga dalam? Betul jawab Nasyao Tiap dengan ketus, dan apa kau mau? Siya Yun Hong tertawa terbahak-bahak, dan mengumpulkan kembali tenaga dalamnya, tapi baru saja ia hendak menyerang, tiba-tiba ia dengar suara gaduh di betakangnya, karena Tio Goan, Tio Cheng dan Tio Hui sedang berlari mundur. Mereka kena dipukul Pek Yun Hui. Tio Goan dan Tio Cheng yang telah terpukul telah menjadi pusing kepala. Pek Yun Hui tidak mengejar, ia meloncat ke samping Giok Chin Chu dan menanya Soi Wee Hang, Apakah kau terluka? Sambil tersenyum Soi Wee Hang menjawab, Tadi aku dibuat perebutan dan dikejar-kejar oleh mereka, lengan. Kananku telah kena terpukul sekarang aku merasa sakit sekali. Dengan cemas Pek Yun Hui berkata, Dimanakah lukanya dan ia memeriksa pada lengan yang luka? Soi Wee Hang menjerit kesakitan dan keringat membasahi tubuhnya. Giok Chin Chu merebahkan Soi Wee Hang di tanah, Dalam usahanya melindungi Soi Wee Hang, Giok Chin Chu telah mengeluarkan banyak tenaga, Dan ia terkejut melihat wajahnya gadis itu yang menjadi pucat pasi. Di lain pihak sambil menjerit Siah Yun Hang menyerang Nas Yau Tiap dengan seluruh tenaga dalamnya, Tapi dengan cepat sekali Nas Yau Tiap meloncat ke atas dua tombak lebih tingginya, Dengan pakaian sutra birunya melambai-lambai laksana daun bunga terhembus angin di udara, Tiba-tiba terlihat ia berbatik, Dan seperti sebatang anak panah, Ia meluncur ke bawah menerkam Siah Yun Hang. Kini Siah Yun Hang menyaksikan kelihayan gadis itu dengan kepala metu sendiri, Ia terkejut, Ia memutarkan pedangnya kencang-kencang melindungi diri sambil bertindak mundur beberapa langkah. Tapi empat bujangnya Nas Yau Tiap tidak berdiri dalam saja, Mereka lari menyerang, Dan menghujaninya dengan jotosan-jotosan. Seperti seekor kerbau dila, Siah Yun Hang menyapu, Menyabet dan menusuk dengan pedangnya lalu ia meraung seperti seekor harimau dan loncat melalui keempat bujang-bujang itu untuk berlindung di belakang Pek Yun Hui. Giyok Chin Chu mengertek gigi dan hendak menangkis tusukan pedang Siah Yun Hang, Ketika Pek Yun Hui secepat kilat menotok dadanya Siah Yun Hang dengan kedua jari tangan kanannya. Siah Yun Hang terdorong ke belakang dan jatuh terlentang dengan wajahnya berubah menjadi kehitam-hitaman dan tak bersuara lagi. Pedangnya pun terlepas dari cekalannya. Angkatan tua tolong jagai So Shio Chia, Kata Pek Yun Hui kepada Giyok Gen Chu, Aku akan membunuh semua bangsat-bangsat malam ini. Lalu ia mengambil pedangnya So Shio Hwi Hang, Menarik napas panjang dua kali, Dan dengan kedua mata melotot ia hendak menyerang lawan-lawannya, Justru pada saat itu So Shio Hwi Hang menjerit dengan susah payah, Pek Cici. Awas! Pek Yun Hui menoleh ke belakang. Nasyao Tiap dan empat bujangnya yang sedang menyerang Siah Yun Hang lalu menghampiri Tue E Seng, Karena mereka melihat Siah Yun Hang sudah dibikin tak berdaya oleh Pek Yun Hui. Tue E Seng yang sedang bertempur dengan Hian Cheng Tojin telah menggunakan ilmu Toya Pue E Tiapit Hukmo Chiang Hoat, Ilmu Silat Toya Ajaib dengan 81 perubahan. Hian Cheng Tojin pun telah menggunakan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam Hoat. Demikian serunya mereka bertempur sehingga hanya terdengar hembusan angin dari sabetan-sabetan pedang dan Toya, Dan terlihat cahaya berkelebatan dari sinar pedang. Meskipun Nasyao Tiap memiliki ilmu silat yang dasyat akan tetapi ia tak berpengalaman, Maka ia tak berani sembarangan menyerang. Tiba-tiba Tue E Seng menjerit, dan terlihat ia meloncat ke atas dan turun mengempelang Hian Cheng Tojin dengan Toya Bambunya, Kemplangan tersebut dilancarkan dengan jurus Tian Li Pasu, Kilat menyambar sebuah pohon, Jika lawannya coba menangkisnya, Maka akan bina salah lawan itu. Tapi Hian Cheng Tojin bukannya anak kemarin dulu, Setelah ia meloncat ke samping, Ia pun meloncat ke atas dan menusuk lawannya dengan jurus Tian Long Cui Hie, Naga Sakti mengejar ikan. Nasyao Tiap menyaksikan kedua jago silat itu bertempur dengan kagum, Tetapi ia tak mengetahui harus bagaimana membantui Hian Cheng Tojin, Jika ia telah masuk dalam latihan, Ilmu-ilmu yang teratat di kitab Kui Goan Pit Cek Ia dapat masuk dan membantu dengan mudah dan berhasil. Untuk sementara waktu ia berdiri tak berdanya sejenak kemudian ia ingat akan suatu jurus Tui Mkiat Tio, Mengikuti serangan menggempur lawan, Yang teratat di dalam kitab Kui Goan Pit Cek yakni dengan menggunakan tenaga musuh dapat menggempur musuh, Maka tanpa menunggu lagi, Setelah ia mengumpulkan tenaga dalamnya, Ia maju dan mendorong tubuhnya Tui Hie Seng ketika dia tiba lagi di atas tanah. Tui Hie Seng merampas kitab Kui Goan Pit Cek dengan akal busuk. Jurus yang dilancarkan itu lihai sekali, Tui Hie Seng tidak menduga bahwa ia terdorong oleh suatu tenaga yang dasyat ia terkejut, Dan berdaya menahan tubuhnya yang terdorong itu, Tapi tak tertahankan ia terus terdorong dan menyeruduk ke tubuhnya Teng Li yang sedang sibuk melawan Tong Ling Tojin. Teng Li terperanjat ia loncat ke samping mengegosi Tong Ling Tojin dan berdaya menangkis serudukan Tui Hie Seng yang terdorong hebat itu. Bukan Fnat menggusarnya ketika ia melihat Tui Hie Seng yang sedang mendatangi menyeruduk padanya. Hektometer. Pengkhianat kau menyerang kawan hap pikirnya, Lalu dengan satu tinju ia menjotos dengan sekuat tenaganya. Tui Hie Seng lekasi ekas menangkis jotosan-jotosan kawannya. Buk terdengar dua tinju beradu dan kedua-duanya terdorong ke belakang. Tui Hie Seng terdorong tujuh-delapan langkah ke belakang dan jatuh terlentang dengan Wajah yang pucat pasi. Teng Li pun terdorong mundur tak dapat berdiri tegak lagi. Hian Cheng Tojin dan Tong Ling Tojin yang berwatak luhur sungkan menggunakan kesempatan yang baik itu untuk membinasakan lawannya. Mereka menarik kembali pedangnya dan menyelidiki perubahan yang tiba-tiba terjadi itu. Segera suasana di sekitarnya menjadi sunyi senyap, Semua orang yang menyaksikan kejadian itu berdiri terpesona. Sejenak kemudian, Tui Hie Keng meloncat menghampiri Tui Hie Seng, dan kedua sutlenya Teng Li menghampiri Teng Li, yang setelah mulai sadar segera menelan dua butir pil lobat dan ketika ia melihat Tui Hie Seng jatuh terlentang, ia pun menghampiri dan memberikan sebutir pil lobat kepadanya. Ia seraya berkata, Tui Heng, telan pil lobat ini. Mungkin dapat menolong kau. Seterimanya pil lobat itu, Tui Hie Seng segera menelannya, sejenak kemudian ia merasa lega dan ia berkata, Pil lobat itu betul-betul mujarab, aku mengaturkan banyak terima kasih kepada Teng Heng. Teng Li hanya tersenyum, dan ia mulai insyaf bahwa ia telah dikerjai oleh jago silat yang mungkin lebih lihai daripadanya atau Tui Hie Seng. Lagi pula ia telah melihat bahwa Pek Yun Hwi sudah siap dengan pedang terhunus, jika ia tidak menolong Tui Hie Seng, ia khawatir ia tak dapat melawan Pek Yun Hwi lagi tanpa dihantui. Pek Yun Hwi telah melihat bagaimana Nasyao Tiap telah menggunakan jurus Tui Mkiat Tio, dan telah membuat kedua lawan itu tak berdaya, ia sangat mengagumi justru pada saat itu, Soe Hwi Heng berkata, C.K.A., aku telah berhasil mengambil kitab Kui Goan Pit Cek. Kata-katanya itu telah didengar oleh semua jago-jago silat yang segera memperhatikan kepadanya bahkan si Ayun. Heng yang telah ditotok oleh Pek Yun Hwi membuka kedua matanya. Kitab Kui Goan Pit Cek itu telah mengambil banyak korban, namun jago-jago silat tidak menjadi gentar karena itu, mereka masih terus berdaya untuk memilikinya. Demikianlah kata-katanya Soe Hwi Heng membuat Tui E Seng, Xia Yun Hong, Tui It Kang, kedua pemimpin Partai Kun Lun, Tong Leng Tojin dan Giyok Chin Chu, dan Tio Goan, Tio Cheng dan Tio Hwi datang mendekati Soe Hwi Heng, hanya Hien Cheng Tojin seorang yang tidak terpengaruh atau tertarik oleh kitab ajaib itu. Begitu juga Li Cheng Lon yang menjagai B.E. Kun Bu tidak menghiraukan kitab tersebut. Pek Yun Hwi menyambuti kitab Kui Goan Pit Cek itu dari Soe Hwi Heng, dan segera disimpannya di dalam kantong di dadanya, lalu ia mengawasi semua orang yang berdiri di sekitarnya, ia membentak, kalian tidak dapat maju lagi. Meskipun ia seorang wanita, akan tetapi bentakannya itu telah berhasil membuat semua orang yang sedang mendekati berhenti. Tui E Seng memandang Teng Li dan Xia Yun Hong sambil berkata, Teng Heng, Xia Heng, perjalanan kita, maupun jerih payah kita sia-sia belaka. Ia ucapkan kata-kata itu dengan maksud memberi isyarat agar kawan-kawannya berusaha merampas kitab ajaib itu bersama-sama karena ia yakin bahwa ia sendiri tak dapat melawan Pek Yun Hwi. Dengan menyindir Teng Li berkata, Betul. Kitab telah mengejar sampai di pegunungan ini. Dan kitab itu telah dirampas oleh orang Iain. Soal ini sangat memalukan kita, Xia Heng, bagaimana pendapatmu? Xia Yun Hong, yang mengerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan tenaganya, menjawab sambil tersenyum, Aku pun berpendapat demikian kita menjadi malu jika kita lepas tangan sekarang. Tetapi tiada seorang pun yang berani maju merampas kitab. Itu. Pek Yun Hwi mengawasi mereka bertiga, lalu ia keluarkan. Kitab Kui Goan Pit Cek itu dan berjalan ke satu batu gunung yang agak besar. Ia taruh kitab Kui Goan Pit Cek itu di atas batu tersebut dengan sikap yang tenang. Ia berkata, jika kalian ingin merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek ini, mengapa tidak coba mengambilnya? Setelah mengucapkan tantangan itu, ia berdiri menghadapi mereka dengan pedang terhunus. Semuanya bungkam. Mereka insyaf bahwa siapa saja yang berani mengambilnya dilabrak oleh Pek Yun Hwi yang bertekad membunuh siapa saja yang berani coba mengambilnya. Suasana menjadi sunyi senyap untuk sementara waktu. Kemudian terdengar Hian Cheng To Jin menghela nafas dan berkata, kalian lebih baik pulang ke tempat masing-masing, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu selalu membawa sial. Lebih baik jangan hendak menaikinya. Ia memperingatkan mereka karena ia telah melihat semua jago-jago silat telah berdiri mengitari gunung di mana kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu ditaruh, dan peringatan itu ia ucapkan dengan setulus hati. Lalu Nasyao tiap menghampiri batu gunung itu setelah melalui Teng Li dan Tuhwe E Seng, sebelum mengambil kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu, ia menanya, Cici, apakah aku boleh mengambil kitab-kitab ini? Justru pada saat itu Tuhwe E Seng menyapu ketiga kitab Kui Goan Pit Cek itu dengan toya bambunya sambil berseru, jika kau boleh mengambilnya, orang lain pun mengambil juga. Tanpa menengok lagi, Nasyao tiap melancarkan jotosan-jotosannya, ia betul-betul kurang pengalaman ia bukannya merampas kitab-kitab dulu, sebaliknya ia melabrak Tuhwe E Sengi meski jotosan-jotosannya telah membuat Tuhwe E Seng meloncat mundur, akan tetapi toya bambunya telah berhasil menyapu ketiga kitab tersebut. Pek Yun Hui tidak meneruskan tusukan pedangnya, ia menangkap kitab-kitab yang dilempar oleh Teng Li. Tapi embusan angin dan jotosannya Teng Li tak dapat dilaki-laki olehnya ia terdampar mundur dua tombak jauhnya. Nasyao tiap terkejut ia meloncat menghampiri begitu juga keempat bujangnya dan Pang Sengui Ye. Hebat betul jotosan yang dilancarkan oleh Teng Li sehingga Pek Yun Hui jatuh terduduk. Harus diingat bahwa Pek Yun Hui telah bertempur melawan banyak musuh siang dan malam, ia sudah menjadi letih, rupanya ia pun telah terluka di dalam tubuhnya oleh jotosan Teng Li yang sudah nekat itu, ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Nasyao tiap lekas-lekas mengambil sebutir pil lobat merah dari kantong di dadanya, lalu dijejalkan ke dalam mulutnya Pek Yun Hui seraya berkata, Cici, lekas-lekas telan pil lobat ini. Pil ini dibuat oleh ibuku sendiri. Tanda petik. Aku tidak apa-apa jawab Pek Yun Hui sambil tersenyum. Segera ia merasa seluruh tubuhnya menjadi hangat setelah menelan pil lobat itu, ia merasa segar dan bersemangat lagi ia berbangkit dan menyerahkan kitab-kitab Kut Goan Pit Cek itu yang terlempar ke arah Teng Li. Teng Li mengerti tipu musliatnya Tuh Wee Seng, ia buru-buru menyanggapi ketiga kitab itu. Pek Yun Hui menjadi beringas, dan baru saja ia hendak menusuk Teng Li dengan pedangnya, ketika empat bujangnya Nasyao tiap berbareng menyergap Teng Li. Kedua sutleinya Teng Li telah siap sedia, mereka segera membantu dengan menyerang keempat bujangnya Nasyao tiap kesempatan yang baik itu digunakan oleh Teng Li untuk meloncat delapan sembilan kaki jauhnya. Berhenti bentak Pek Yun Hui sambil mengejar dengan pedang terhunus, terlihat bayangan putih dan berkelebatnya pedang mengejar Teng Li. Demikian cepatnya kejaran itu sehingga Siya Yun Hang melupakan kedudukannya dan berseru, sungguh lihai sekali ilmu itu. Seumur hidupku baru aku menyaksikan ilmu pedang yang selihai itu. Untuk menolong jiwanya sendiri, Teng Li lekas-lekas lempar kitab-kitab di tangannya dan berusaha menangkis dengan kedua tangannya. Keembusan jotosan dari kedua tinjunya berhasil menolong dirinya dari bahaya maut. Kepada Nasyao tiap sambil berkata, Moi-moi, terimalah kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Baru saja Nasyao tiap mengulurkan kedua tangannya untuk menerima kitab-kitab tersebut, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak dan serunya, Apakah kalian menghendaki buku-buku itu atau jiwanya oleh Sibe ini? Suara itu membuat Pek Yun Hui terperanjatia menoleh ke arah orang yang tertawa dan berseru itu, Dengan kedua mata melototia membentak, Kau betul-betul bernyali besar. Kau berani datang kembali. Tanda petik. Semua orang menoleh ke arah orang itu yang bukan lain daripada Choh Yong Yang sedang mencekal pergelangan tangan kanannya B.E. Kun Bu dengan tangan fecirinya, Dan siap menotok jalan darah di punggungnya B.E. Kun Bu dengan jari-jari tangannya. Betul. Aku berani datang kembali. Jika kau berani menyerang aku, Maka dia ini segera akan menjadi mayat. Kata Choh Yong mengejek. Semua orang diam terpaku, Mereka merasa heran dan tak mengetahui bila dan bagaimana Choh Yong datang. Tiba-tiba Hian Cheng To Jin membentak, Dan secepat kilat ia meloncat dan menyerang Choh Yong dengan pedangnya. Tapi Choh Yong dengan cepat sekali bertindak ke belakangnya B.E. Kun Bu yang digunakannya sebagai perisai. Ia mengancam, Hei tua bangka jangan coba main gila. Satu tindak lagi kau maju, Aku pasti membinasakan dia ini. Betul cepat Hian Cheng To Jin menyerang, Tapi Choh Yong lebih cepat lagi, Hingga Hian Cheng To Jin terpaksa tidak berani menyerang lagi, Ia mengawasi manusia Jahanam itu dengan rupa yang benci. Soh Wi Hang berusaha dengan susah payah merangkak menghampiri Choh Yong sambil berteriak, Lepaskan dia. Aku yang curi kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Soh Wi Hang telah mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menghampiri Choh Yong, Dengan tak menghiraukan sakit yang diderita, Ia merangkak atau merayap dengan rambutnya yang panjang terurai dan pakaiannya yang kotor dan bernoda darah. Ia tak berverbeda seperti seorang yang tidak beres pikirannya. Tapi Choh Yong yang kejam itu mengancam, Ayo, mundur kau. Jika kau masih menghampiri aku bunuh mati kau. Aku tidak takut mati berteriak Soh Wi Hang, Dan ia terus merayap maju. Dengan tangan kanan mencekal leher bajunya Be Kun Bu, Choh Yong menendang Soh Wi Hang, Sehingga gadis itu terpental. Pang Siu We Lari menangkap tubuhnya Soh Wi Hang, Tendangan itu cukup keras, Dan Pang Siu We terdampar mundur sambil menangkap dan memegang tubuhnya Soh Wi Hang Yang seketika itu juga menjadi pingsan. Nasyao tiap memperhatikan bahwa Be Kun Bu yang dicekal leher bajunya tidak berdanya Seperti patung dengan kedua matanya terbelalak, Ia segera mengetahui bahwa Be Kun Bu telah ditoto ia berseru kepada Pek Yun Hui, Pek Cici berikan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek kepadanya, Aku tak sudi jika Be Siang Kong dia niaya olehnya. Pek Yun Hui mengawasi wajahnya Nasyao tiap dengan mengbungkam. Be Siang Kong adalah seorang yang berbudi dan baik hati, Aku tidak sampai hati melihat dia dianiaya meratap Nasyao tiap. Lalu Pek Yun Hui menghampiri Cho Hyong, Dan keempat Bu Jan Yanasyao tiap menjaga Cho Hyong dari belakang setelah diberi isyarat oleh majikannya. Ketika itu Giyok Chin Chu juga telah membebaskan jalan darahnya Li Cheng Lo yang telah ditotok oleh Cho Hyong, Dengan pedang terhunus ia menghampiri Cho Hyong, Begitu juga Hian Cheng Tojin dan Tong Ling Tojin, Entah mengapa, Tue E Seng, Teng Li, Siya Yun Hang dan ketiga pemimpin dari partai silat Ngo Bi juga mendekati dan mengurung Cho Hyong, Mereka semua memperhatikan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek di dalam tangannya Pek Yun Hui. Cho Hyong dikurung oleh jago-jago silat, Ia tak gentar ia mengawasi mereka dengan tangannya masih mencekal leher bajunya Be E Kun Bu. Setelah Pek Yun Hui hanya beberapa langkah jauhnya dari Cho Hyong, Ia berkata kepada Nasyao Tiap, Tiap moi-moi siapa saja yang berani maju lagi, kau bunuh mati saja. Nasyao Tiap mengangguk, dan ia mengawasi semua orang, Ia melihat Tue E Keng masih juga berjalan maju, Tanpa menegur lagi, ia mengirim jotosan ketubuhnya Tue E Keng, Siya Yun Hang yang berpengalaman dan mengetahui kelihayan jotosan itu berteriak, Sute E, lekas mundur. Tue E Keng segera meloncat mundur, demikian pun Siya Yun Hang dan Teng Li. Nasyao Tiap terperanjat melihat akibat jotosannya, kecuali ketiga pemimpin partai silat Kun Lun, semuanya sudah mundur. Lalu Pek Yun Hui memperingatkan Cho Hyong, Jika kau menganiaya Be E Kun Bu, jangan harap kau dapat berlalu dari sini dengan masih bernyawa. Dengan menyengir Cho Hyong menjawab, Pek Sio Chia, aku minta kau jangan khawatir aku hanya telah menotok dua jalan darahnya Be E Kun Bu sehingga dia tak berkutik seperti patung, lain tda. Dengan gemas Pek Yun Hui lempar ketiga kitab Ki Go An Pit Cek di sampingnya Go Hyong seraya membentak, ambillah buku-buku itu. Cho Hyong mengawasi semua orang di sekitarnya lalu mengambil kitab-kitab tersebut. Aku minta Sio Chia mengantar aku keluar dari perangkap ini katanya. Hektometer geram Pek Yun Hui dengan gemas, Meskipun kau lari ke ujung langit, orang masih juga mengejar kau. Tanda petik. Apakah Sio Chia tidak sudi mengantar aku tanya Cho Hyong mengancam. Pek Yun Hui tak dapat berbuat lain, ia anggap jiwanya Be E Kun Bu lebih berharga daripada segala benda, ia menjawab, Aku dapat mengantar kau keluar dari sini dengan mudah tapi kau harus membebaskan totokanmu atas dirinya Be E Kun Bu. Cho Hyong tersenyum, sambil mencekal pergelangan tangan kanannya Be E Kun Bu, ia membebaskan totokannya, segera terlihat Be E Kun Bu berkelojotan, dan tiba-tiba secepat kilat ia berbalik dan menerkam Cho Hyong, tapi Cho Hyong telah siap sedia, dengan mudah ia mengegaus, dan luputlah ia dari terkaman satu tendangan ke lambung membuat Be E Kun Bu. Jatuh tersungkur. Keringat membasah di seluruh tubuhnya, tapi ia masih mencoba bangkit lagi. Nasyao Tiap menyaksikan tendangan itu menjerit, Be E Siang Kong jangan bergerak. Dia telah menendang kau dengan ilmu hutsiat cokut, menyumbat jalannya darah dan meremukan tulang. Makin kau bergerak makin hebat lu kamu memperingatkan Nasyao Tiap sambil mendekati Cho Hyong. Cho Hyong terkejut mendengar peringatan tersebut, karena hanya orang yang ilmu silatnya setinggi kok Ye Ho Asyo, gurunya yang dia telah dianiaya sampai binasa, dapat melihat ilmu tendangannya tadi. Tapi ia yang keji dan busuk hatinya berlagak bersikap tenang, ia berkata kepada Pek Yun Hui, Pek Asyo Tiap kau harus lekas-lekas mengantar aku keluar. Jika terlambat aku segera membunuh mati Be E Kun Bu, dan memusnahkan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek ini. Dengan beringas Pek Yun Hui mengawasi Jahanam itu, ia tak dapat melampiaskan kebenciannya. Hian Cheng To Jin bertindak maju, dan berkata, soal mati atau hidup adalah soal remeh. Pek Syo Chia, Ayo hajar manusia Jahanam itu, dan jangan hiraukan jiwanya Bu Ji, Be E Kun Bu yang ia pandang seperti anak kandung. Rampas kembali kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Nasyao Tiap yang sangat khawatir jiwanya Be E Kun Bu menghampiri Pek Yun Hui dan memohon, Pek Cici, Ayo kau antar Jahanam itu keluar. Pek Yun Hui menjadi serba salah. Jika kitab-kitab itu jatuh di tangan Co Hiong yang jahat, kejam dan busuk, maka makin banyak orang akan menjadi korbannya, jika ia merampasnya kembali, maka tewaslah Be E Kun Bu. Akhirnya kasih sayang terhadap Be E Kun Bu memaksa ia mengangguk ia menghadapi Co Hiong dan berkata, Ayo, ikut aku. Tiba-tiba Li Cheng Lon berseru, Pek Cici, aku ikut. Pek Yun Hui lalu tuntun Li Cheng Lon, dan Co Hiong terus mencekal pergelangan tangannya Be E Kun Bu mengikuti Pek Yun Hui. Nasyao Tiap mengikuti di belakangnya Co Hiong. Tue E Seng dan kawan-kawannya mengikuti di belakangnya Nasyao Tiap. Setelah mereka melalui dua tikungan ereng gunung, Co Hiong berjalan lebih cepat dan mengejar Pek Yun Hui. Ia berkata kepada Pek Yun Hui, aku kini telah memenuhi janjiku, dan aku sekarang akan melepaskan Be E Kun Bu. Tapi lebih dahulu aku akan membawa dia sampai sepuluh tombak jauhnya dari kalian, baru aku lepaskan padanya. Hektometer siapakah yang peraya kepada manusia sekeji dan sebusuk kau kata Pek Yun Hui. Nasyao Tiap menghajar Co Hiong. Jika aku melepaskan dia sekarang, beranikah kau menjamin bahwa tidak akan ada orang yang menghadang aku kata Co Hiong. Jika kau tidak berbuat curang, aku tentu tidak mengejar kau kata Pek Yun Hui. Co Hiong tersenyum dan berkata, aku peraya janjimu, lalu secepat kilatia dorong Be E Kun Bu ke arah Pek Yun Hui, dan loncat maju dua tombak lebih jauhnya. Pek Yun Hui menangkap tubuhnya Be E Kun Bu, tapi Nasyao Tiap telah meloncat mengejar Co Hiong. Dengan menghadapi Co Hiong ia mengancam, Hei, bangsat! Apakah kau sekarang dapat lari lagi? Co Hiong tidak menyahut, ia hanya mengirim jotosan Nasyao Tiap mengegus dengan mudah, dan menyodok dengan jari tangannya. Hembusan angin dari sodokan itu menyerang Co Hiong yang harus lekas-lekas meloncat mundur. Co Hiong pernah membaca tentang ilmu Tancit Pansiat, telunjuk sakti menotok jalan darah, dari buku catatan San Im. Shin Mi, akan tetapi ilmu itu harus dipelajari dan dipahaminya paling sedikit 20 tahun lamanya, ia tidak menyangka Nasyao Tiap yang berumur 16-17 tahun, telah dapat melancarkan serangan Tancit Pansiat itu. Ia tidak mengetahui bahwa Nasyao Tiap yang telah memahami ilmu Tua Pan Yuhian Kong dan telah ingat di luar kepala semua catatan di dalam kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu telah dapat menggunakan ilmu tersebut dengan mudah dan pesat. Melihat Co Hiong berdiri tertegun, Nasyao Tiap membentak, apa yang kau awasi dan ia menyerang lagi dengan jotosan-jotosannya. Dengan ilmu Gie Sing Hoan Wie, ilmu merubah bentuk dan memindahkan keletakan, Co Hiong berhasil mengelaki tiga jotosan yang dasyat, dan ia pun dapat membalas menyerang. Demikianlah mereka bertarung selama 20 jurus dengan Co Hiong sebagai pihak yang menyerang, tapi tiap-tiap serangan dapat diegosi oleh Nasyao Tiap yang belum berpengalaman melawan musuh yang sudah kawakan itu. Dan setelah pertarungan berlangsung 10 jurus lagi, rupanya Co Hiong tak berdaya menyerang lagi, karena ia telah mengeluarkan semua kepandainya. Pertempuran itu telah menarik perhatian Tue E. Seng dan kawan-kawannya, mereka mengagumi kepandain gadis yang masih sangat muda itu. Harus diketahui bahwa Tue E. Seng dan lain-lainnya adalah jago-jago silat yang telah banyak pengalaman dan kawakan dalam kalangan Buen, tetapi mereka belum pernah melihat ilmu silat yang dimiliki oleh si gadis. Makin lama Co Hiong bertempur, makin jerih ia menjadi, karena ia insyaf bahwa ia tak dapat menandingi gadis itu. Untuk meloloskan diri, tiba-tiba ia menjotos dua kali dengan nekat seraya berteriak, lalu meloncat mundur satu tombak lebih. Tapi Nas Yau Tiap tidak memberi kesempatan lawannya kabur. Ia pun meloncat dan mengejar Co Hiong melontarkan lingkaran emasnya, tapi Nas Yau Tiap mengebutkan kedua lengan bajunya memukul lingkaran emas dan mukanya Co Hiong yang segera memuntahkan darah dari mulutnya. Li Cheng Lon berjingkrak kegirangan, dan berseru, Cici, hayo hajar lagi. Orang itu kelewat jahat dan busuk. Nas Yau Tiap tersenyum, dan mengangkat tangannya memukul mukanya Co Hiong tanpa Co Hiong dapat berbuat sesuatu. Darah munkrat keluar lagi dari mulutnya manusia yang keji itu. Ketika Pek Yun Hui telah membebaskan totokan di tubuhnya B.E. Kun Bu, dan sedang terpesona menyaksikan hajaran-hajaran yang diberikan oleh Nas Yau Tiap kepada Co Hiong. Banyak sudah ilmu silat yang ia telah pelajari dari gurunya, tapi hajaran-hajaran yang mi lumpuhkan Co Hiong itu, ia baru sekarang dapat menyaksikannya untuk pertama kali ia telah melihat Nas Yau Tiap menggunakan ilmu-ilmu silat Tsu Im Kiatyo, menggunakan tenaga lawan menyerang lawan, Toap Pan Yuhian Kong, ilmu tenaga dalam sakti, dan Tan Cip Pasiat, telujuk sakti menotok jalan darah, tetapi kebutan lengan baju yang dilancarkan itu, ia tidak mengetahui dan belum pernah menyaksikan. Co Hiong yang mendapat hajaran itu telah menjadi pusing kepalanya dan matanya berkunang-kunang, dengan melotot ia menegur Pek Yun Hui, kau telah bilang tidak akan merintangi aku. Mengapa kau tidak memegang janji? Aku berjanji bahwa aku tidak merintangi kau, tapi aku tidak menjamin keselamatanmu setelah kau turun dari pegunungan ini, jawab Pek Yun Hui. Co Hiong berkata dengan beringas, jika kalian masih juga menyerang aku, aku segera akan memusnahkan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek ini. Semua jago-jago silat terkejut mendengar ancaman itu, mereka bertindak maju. Dengan mengangkat toya bambunya, Tue E Sengg berkata, suaranya keras, kau tidak boleh memusnahkan kitab-kitab itu, jika kau ada maksud lain, kau dapat merundingkannya dulu. Xia Yunhang juga berkata, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek adalah kitab-kitab yang berisi ilmu silat luar biasa, dan telah menjadi suatu mustika yang dibuat perebutan oleh jago-jago silat dari segala zaman, tak mudahlahkah sembarangan memusnahkannya. Belum lagi ucapannya selesai, tiba-tiba entah dari mana datangnya, sekejap saja beberapa orang telah berada di dekat mereka. Semua orang menoleh dan memperhatikan orang-orang yang baru datang itu untuk segera menjadi terperanjat, karena pemimpin partai Tianlong, So Penghai, dengan disertai kelima pemimpin cabang partainya dan keempat iblis dari provinsi Sucoan telah tiba. Dengan Toya Kayu yang berkepala naga, So Penghai berkata sambil tertawa, Ha! Ha! Hai! Satu pertemuan yang ramai. Rupanya kalian telah tiba lebih dulu. Lalu ia melihat mukanya Cho Hyong yang sudah menjadi babak belur dan pakaiannya yang sudah bernode darah, ia menanya dengan perasaan heran, Hyong Ji, Mengapa kau? Apa itu di tanganmu? Dengan susah payah Cho Hyong menjawab, suhu datang tepat betul Teo Chu telah terdesak dan tak dapat lolos dari kepungan ini. Teo Chu ingin memusnahkan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek ini. Pada saat itu, karena kedatangan yang tiba-tiba dari So Penghai dan orang-orangnya, semua orang berdiri terpaku. Jika dimusnahkan oleh Cho Hyong, bagaimanakah Pek Yun Hui harus menghadapi So Penghai? Latu So Penghai memutar-mutar toya kayunya di atas kepala segera keempat iblis dari Provinsi Su Coan dan kelima pemimpin dari cabang-cabangnya mundur terpencar mengambil kedudukan masing-masing siap sedia menggempur. So Penghai berhenti memutar-mutar toya kayunya dan mengawasi semua orang di sekitarnya, lalu jalan menghampiri Cho Hyong. Pada saat itu suasana menjadi sangat tegang, semua mereka diam tak bersuara, siapa saja yang mulai bergebrak pasti terbit pertempuran yang maha dasyat. Tiba-tiba dari tangannya Pek Yun Hui terbang tiga butir biji Hian Ju yang menyerang secepat kilat tiga tempat di bagian atas tubuhnya So Penghai. Dan secepat kilat pula So Penghai menyapu ketiga biji Hian Ju itu. Tidak perlu ma ia menjadi pemimpin dari satu partai silat yang terbesar. Jatuhnya biji-biji Hian Ju itu disertai oleh suara menyambarnya arit yang datang menyambar itu, tapi So Penghai menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dari Cho Hyong, ia tidak menduga bahwa perbuatannya telah diduga oleh Tu Wee Seng dan Xia Yun Hong yang segera meloncat dan menghalaunya. Lalu Kyok Goan Hoat dari cabang bendera hitam meloncat dan menyerang Tu Wee Seng, dan Ong Hon Siong dari cabang bendera kuning menyerang Xia Yun Hong. Keempat orang itu adalah jago-jago silat yang memiliki ilmu silat yang tinggi gerak-geriknya cepat sekali, seolah oleh mereka tiba di atas tanah berbareng. Ong Hon Siong dan Xia Yun Hong, begitu tiba di tanah, masing-masing mundur tiga langkah sebelumnya bergerak tapi Kyok Goan Hoat kena dipukul oleh Tu Wee Seng, dan terdampar ke samping, ia yang terkenal dengan tinju bajanya. Setelah mengumpulkan tenaga dan semangatnya, maju lagi menghadapi lawannya, pada saat ia menyerang lawannya Xia Yun Hong juga menyerang Ong Hon Siong, dan pertarungan yang hebat segera terjadi. So penghai lekas-lekas mendekati Co Hiong berbisik, Hiong Ji lekas serahkan buku-buku Kui Goan Pit cek kepadaku. Tanda petik. Co Hiong yang masih pusing kepala dan berkunang-kunang matanya karena dihajar babak belur oleh Nasyao Tiap, tak dapat mendengar nyata kata-kata gurunya, ia menatap gurunya seperti orang yang hilang ingatan. Ketika itu Pek Yun Hoi sedang melawan Ong Lampeng, dan Xia Yun Hong, Teng Li, Tu It Kang, Tu Wee Seng harus melawan kelima pemimpin cabang partai silat Tian Leong yang dibantu keempat iblis dari Provinsi Su Choan yang selalu mendampingi So Penghai yang ingin mengambil kitab-kitab Kui Goan Pit cek dari Co Hiong. Sekonyong-konyong Nasyao Tiap menjerit dan meloncat menyergap So Penghai, tapi Lotoa dan Lo Ji, dua dari keempat iblis dari Provinsi Su Choan juga meloncat mencegah ia. Tapi Nasyao Tiap dapat lolos dari seragapan kedua iblis itu dengan mementang kedua lengannya dengan tenaga dalam, kedua iblis itu terpukul dan jatuh terguling. Segera Lo Sam dan Lo Si loncat menggempur. Kesempatan ini digunakan oleh Lotoa dan Lo Ji untuk bangun dan melancarkan siasat Susiang Cheng Hoat, siasat memasang perangkap, yang selalu berhasil meancarkannya jika menyerang musuh. Nasyao Tiap berhasil memukul jatuh Lo Sam dan Lo Si, dengan demikian ia telah berhasil memukul roboh keempat iblis yang lihai itu, perbuatan itu dilihat oleh Molun yang segera mengejar dan memberitak, Hei, anak kemarin dulu. Coba tinjuku ini. Hembusan angin dari tinju yang dilancarkan dari belakang telah dirasai oleh Nasyao Tiap, yang tanpa menoleh ke belakang lagi, meloncat ke depan mengikuti arah hembusan angin itu. Molun terperanjat tinjunya yang lihai itu biasanya jika tidak memukul mati lawan, paling sedikit akan melukainya. Tapi gadis itu meloncat ke depan, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Ketika itu, So Penghai telah merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dari Cho Hyong, dan pada saat Nasyao Tiap tiba di hadapan Cho Hyong, So Penghai telah meloncat mundur beberapa langkah. Nasyao Tiap mengebutkan lengan bajunya dan mengejar So Penghai. Hai ilmu apakah itu? Dia tidak merasai tinjunya Molun, bahkan masih dapat mengejar aku pikir So Penghai, terkejut. Harus diketahui bahwa ilmu Kinseng Hwi Heng, ilmu terbang dengan meringankan tubuh, itu bersandar semata mete atas tenaga dalam disertai kerbernafas, Nasyao Tiap dapat melesat lebih pesat lagi dengan bantuan embusan angin dari tinjunya Molun. Ilmu Kinseng Hwi Heng itu hanya dimiliki oleh satu atau dua jago silat. Lagi pu'ya pertempuran-pertempuran yang baru-baru terjadi itu telah memberikan Nasyao Tiap kesempatan untuk memperaktekan ilmu-ilmu silat yang mahadasyat dari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Pek Patah mengatakan anak menjangan yang baru keluar dari tempat pertapaan atau pengasingan tidak takut melawan siapapun ketika itu ia yakin harus merebut kembali kitab-kitab Kui Goan Pit Ceknya, dan ia akan merebutnya dengan nekat. So Penghai memutar-mutar toyanya menjaga diri. Nasyao Tiap terpaksa berhenti, dan menanti kesempatan menyerang lagi. Pada saat itu Pek Yun Hwi sudah siap menggunakan ilmu Tian Kong Cek, telunjuk sakti, dan ketika melihat kitab-kitab Kui Goan Pit Cek sudah tiada di tangan Co Hyong, ia pun loncat menyerang So Penghai. Yap Eng Cheng membenta dan menyambit dengan sebutir biji besi yang sama ampuhnya seperti arit tembagainya O Lampeng dan yang sangat dimalui di kalangan Kang O. Pek Yun Hwi terpaksa menjatuhkan dirinya mengelak sambitan biji besinya Yap Eng Cheng. Justru pada saat Pek Yun Hwi terhalangi, Molun, Yap Eng Cheng dan O Lampeng sudah meloncat dan berdiri di sampingnya So Penghai, begitu juga keempat iblis dari Provinsi Sucuan sudah lari melindungi So Penghai. Ong Hong Xiong telah membuka kipas bajanya dan Kyok Goan Hoat sudah memegang senjata martilnya mengawasi semua orang dengan beringas. Pek Yun Hwi pernah bertempur melawan So Penghai di puncak Ngkou Hou Leng di pegunungan Gero Nisan, dan masing-masing harus mengakui kepandainya pihak lawan, belum selang beberapa lama, ia pun telah bertempur melawan beberapa pemimpin cabang partainya So Penghai, dan ia mengetahui bahwa mereka itu adalah jago-jago silat kelas 1, maka ia yakin ia tak dapat melawan mereka semua sekaligus. Begitu juga Tuhwe E Seng, Xia Yun Hong, Teng Li dan kawan-kawannya tidak berani berbuat apa-apa terhadap So Penghai yang disertai dengan lima pemimpin cabang partainya dan empat pengawalnya, mereka hanya mengharap agar Pek Yun Hwi dan Nas Yau tiap dapat menggempurnya, menanti jika kedua pihak sudah bertempur dan habis tenaga, mereka dapat memperoleh hasilnya tanpa banyak. Mengeluarkan tenaga, dan dengan kesempatan itu, mereka baru ingin merebut kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Suasana yang telah menjadi tegang itu dibuyarkan lagi oleh Seruan Pang Siu Wie yang membawa So Wihang, diikuti oleh ketiga pemimpin partai Kun Lun, dan juga oleh ketiga pemimpin partai Silat Ngobi. Melihat Ong Hong Siong, O Lempeng dan Yapeng Cheng, ketiga pemimpin partai Ngobi tak dapat menahan amarahnya mereka lantas menyerang ketiga musuh lamanya itu, Tio Go An menyerang Ong Hong Siong dengan goloknya, Tio Cheng mengangkat periuk tembaganya dan menubruk Yapeng Cheng, karena di pegunungan Geronisan ia pernah dilukai oleh senjata rahasianya Yapeng Cheng sehingga betis kanannya terluka, dan baru sembuh setelah diobati beberapa hari. Melihat tuburkan yang nekat itu, Yapeng Cheng tidak menangkis ia mengegoskan diri, lalu menyabet dengan goloknya, kedua senjata bentrok hebat sehingga memunkratkan lelatu api. Tio Hui menyerang dengan pedangnya, dan untuk sementara waktu ia berhasil mendesak lawannya yang hanya dapat menangkis serangan-serangannya itu. Tio Go An dan Ong Hong Siong telah menggunakan tenaga dalamnya masing-masing dan bertempur dengan sengit. So Peng Hai tidak berani membantu, karena ia harus menghadapi Pek, Yun Hui dan Nasyao Tiap. Dalam keadaan yang tegang itu, ia membentak, berhenti suara yang ia keluarkan dengan tenaga dalam membisinkan telinga, dan ketiga pemimpin dari cabang partainya segera loncat mundur dan berhenti bertempur. Bahkan ketiga pemimpin partain globi pun berhenti bertempur setelah mendengar bentakan yang seperti halilintar santarnya itu. Kemudian So Peng Hai tertawa besar seolah oleh seekor naga meraung, dan gemanya rius sekali. Tue E Seng membentak, Hei, So Cong Piao Tau, apakah yang kau tertawai? Apakah kau kira kau dapat lolos dengan membawa kitab-kitab Kui Go An Pit Cek? Kitab Kui Go An Pit Cek terebut oleh So Peng Hai. Tue E Seng sengaja menyebut kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu untuk memperingatkan kawan-kawannya bahwa mereka datang hanya untuk kitab-kitab yang mujizat itu. Sebetulnya ketika Xia Yun Hang berlalu dari pegunungan Tiam Cong San, ia juga bermaksud mencari So Peng Hai, pemimpin dari partai Tian Liyong, untuk membalas dendam Nia Kwei Sue Tue-nya. Tetapi setelah melihat So Peng Hai memutar-mutar Toyanya menangkis serangan, dan mendengar ia meraung seperti seekor naga, ia baru insyaf bahwa jerih payahnya melatih diri selama 20 tahun perumah saja, ia yakin ia tak dapat melawan So Peng Hai. Maka bila ia diajak oleh Tue E Seng untuk bersama-sama merebut kitab Kui Go An Pit Cek, ia juga berniat memperoleh bantuannya Tue E Seng menggempur So Peng Hai bila perlu, untuk menyatakan dukungannya terhadap Tue E Seng. Ia pun berkata, Tue Heng telah bicara betul sekarang pemimpin-pemimpin dari partai-partai silat Hwasan, Gobi, Kun Lun, Siat San dan Tiam Cong sudah berada di sini. Jika kita biarkan pemimpin partai silat Tian Uong mengambil kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu, dimanakah kita harus menutupi muka jika dieje oleh orang-orang di kalangan Bulim? Ia sengaja menyebut-nyebut nama-nama dari kelima partai silat itu dengan maksud menggabungkan kelima partai silat itu untuk bersama-sama menggempur partai Tian Long yang juga telah datang ke tempat itu dengan semua pemimpin-pemimpin cabang partai sifatnya. Kemudian, jika kitab-kitab tersebut telah terlepas dari tangannya So Peng Hai, ia yakin ia dapat menggempur pemimpin-pemimpin partai silat lainnya. Setelah berkata demikian, ia mengawasi kedua kawannya, Tu Wei E Seng dan Teng Li. Tio Go An, Tio Cheng dan Tio Hui dari partai silat Ngobi paling benci partai silat Tian Leong, dan ucapan Xia Yun Hang itu telah menambah marahnya mereka, seo iah oleh bensin dituang di atas api. Dan mereka berkata berbareng, kata-kata Xia Toheng Belui. Partai Tian Leong yang baru menjadi makmur selalu memandang remeh partai-partai silat IA-nya. Jago-jago silat lain yang tidak mengetahui dendam. Apakah yang dipunyai partai silat Ngobi terhadap partai silat Tian Leong segera mengawasi mereka bertiga. Kemudian Tio Go An berkata lagi, kami dari partai silat Ngobi tidak tamat, dan kami sebetulnya tidak bermaksud merebut kitab-kitab Kui Go An Picok itu, namun kami tidak sudi melihat kitab-kitab tersebut jatuh di dalam tangannya partai Tian Leong, Karena mereka dapat membahayakan orang-orang dari kalangan Buen, jika kami tidak berbuat apa-apa terhadap dirampasnya kitab-kitab mujizat itu, pasti akan disesali oleh jago-jago silat lain dan angkatan muda di kemudian hari, tidak peduli siapa saja yang mulai merebut, kami dari partai silat Ngobi tentu akan membantunya, karena kami pun merasa bertanggung jawab. Tue E-Seng tersenyum dan menanya, Taisu adalah pemimpin pertama dari partai silat Ngobi, apakah tak akan menyesal? Aku sudah berusia lanjut, aku tak takut mati jawab Tio Go An, seumur hidupku, aku senantiasa mentaati janji. Kata-kata Taisu aku peraya penuh, Tuheng janganlah beruriga lagi. Hei, kalian semuanya berwatak rendah, Tua Suhengku belum pernah mengingkari janji kata Tio Hwi agak gusar karena orang mencurigai Suhengnya. Maaf, harap partai silat Ngobi tidak taruh di hati akan pertanyaan-pertanyaan kami, kata Teng Li. Semua perakapan itu telah didengar jelas oleh Suhenghai, ia tidak takut menghadapi kelima partai silat itu, ia hanya agak gentar menghadapi Pek Yun Hwi dan Nasyao tiap yang kelihayanya ia telah saksikan dengan kepala metu sendiri. Pada saat itu, ia memikirkan jalan untuk meloloskan diri dengan membawa kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu. Apabila ia masukkan kitab-kitab itu ke dalam sakunya, maka ia segera akan diserang oleh mereka semua, ia terus memegangi kitab-kitab itu di tangan sambil mengawasi gerak-gerik lawan-lawannya. Dengan tenang Ong Hon Siong menghampirinya dan berbisik, di belakang ereng gunung di sebelah barat terdapat hutan pohon-pohon yang lebat dan gelap, kita lebih baik menerjang lari ke dalam hutan itu, dan kemudian kita dapat menggempur lawan iawan kita dengan senjata-senjata rahasia. Justru pada saat itu, Soe Peng Hai tampak putrinya, Soe Wihang yang dipondong oleh Pang Siu Wihang pun memperhatikan keadaan putrinya, yang wajahnya pucat pasi, kedua matanya tertutup, rambutnya terurai, pakaiannya kotor dan bernode darah, ia yakin bahwa putrinya itu terluka parah. Tapi Ong Hon Siong tidak memperhatikan itu. Dengan menghadapi Tio Goan ia mengejek, Tio Goan Taisu, jika kau berani melukai seorang murid dari partai silat kami, jangan mempersalahkan bahwa aku Ong Hon Siong seorang yang kejam. Ejekan itu, terhadap orang yang tak mengetahui seluk-beluknya, merupakan serupa TKTKJ. Tetapi terhadap Tio Goan, ejekan itu segera membuat Tio Goan menjadi berubah wajahnya. Soe Peng Hai berpikir urusan sekarang ini tak dapat segera dibereskan meskipun aku lepaskan kitab-kitab Kui Goan Picek, aku tak dapat menjamin keselamatan puteriku. Kasih sayangnya terhadap putrinya segera timbul untuk sementara ia menjadi gelisah dan bersangsi, apakah ia harus menolong putrinya, atau membela kitab-kitab Kui Goan Picek itu? Justru pada saat itu terlihat Tue E-seng meloncat dan menyergap Pang Siu Wee yang sedang memondong Soe Wee Hong. Tue E-seng telah memperhatikan kegelisahannya Soe Peng Hai, maka ia menerkam Pang Siu Wee untuk merebut Soe Wee Hong agar dijadikan sandra penukaran dengan kitab-kitab Kui Goan Picek. Dengan Toya di tangan kanan ia menotok jalan darahnya Pang Siu Wee, dan tangan kirinya menjamret tubuhnya Soe Wee Hong. Pang Siu Wee tidak menduga akan seragapan itu, ia kena ditotok dan hanya dapat melangkah mundur beberapa tindala ia luput dari totokan maut, tetapi ia tak dapat melindungi Soe Wee Hong. Tue E-seng sangat gelembira berhasil merebut Soe Wee Hong, tetapi ia segera merasa ujung pedang ditonjokkan di pundak kirinya, ia menoleh dan melihat Hien Cheng Tojin yang siap menusuk pundaknya itu ia menjadi gusar dan menegur Toheng, apakah artinya ini? Toheng adalah pemimpin suatu partai silat yang terkenal, mengapa menggunakan tipu muslihat yang keji ini menyergap seorang gadis yang telah pingsan dan tak berdaya jika kau tidak melepaskannya, aku terpaksa menebas putus lenganmu jawab Hien Cheng Tojin. Tue E-seng terpaksa melepaskan Soe Wee Hong yang segera dipegang lagi oleh Pang Xun Wee. Chu Heng adalah seorang yang termasuk salah satu dari kesembilan partai silat yang menentang partai silat Tian Leong, mengapa sekarang membantu partai silat Tian Leong? Apakah tidak khawatir jika partai silat wasan menjadi musuh kata Tue E-seng agak mengancam. Hien Cheng Tojin menarik kembali pedangnya, dan berkata, jika partai silat Tian Leong bermaksud menghina kesembilan partai silat lain, partai silat Kunlun tentu akan membantu kesembilan partai itu. Tetapi Tue Heng telah menggunakan akal tipu yang keji terhadap gadis yang sudah tak berdaya ini. Tanpa menjawab lagi Tue E-seng menyerang Hien Cheng Tojin dengan Toya Bambunya, tapi Hien Cheng Tojin dengan cepat menangkisnya, kedua belah pihak menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh iawannya, Pang Xiu Wee sudah cepat-cepat membawa Soe Wee Hong ke tempat yang lebih aman. Soe Peng Hai menyaksikan dengan kepala metu sendiri bagaimana Hien Cheng Tojin menolong putrinya, ia sangat berterima kasih, tetapi karena wataknya yang congkak, ia tidak segera menyatakan perasaannya itu. Pada ketika itu, Cho Heng pun sudah dapat memulihkan tenaganya dengan mengerahkan tenaga daemnya, hanya mukanya yang masih kelihatan babak belur dan bengkak, ia membuka kedua matanya dan memperhatikan keadaan di sekitarnya, ia melihat bahwa orang-orangnya partai Tian Leong telah dikurung oleh jago-jago silat, dan Soe Peng Hai berada di tengah ia yang banyak tipu musliatnya berlagak masih belum sadar, tapi sebetulnya ia sedang mencari jalan untuk melarikan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Xia Yun Hang menjadi kecewa setelah melihat Wee Seng gagal, tetapi ia tak berani menyerang, hanya dengan pedang terhunus, ia membentak. Jika kali ini kita tidak membasmi orang-orang partai silat Tian Leong, maka sembilan partai-partai silat lainnya tak dapat tempat lagi di kemudian hari dan ia terus menyerang Soe Peng Hai. Ketiga pemimpin partai silat Ngol yang sangat benci kepada partai silat Tian Leong juga segera menyerang, serangan yang datang dari Mp Jago-jago silat itu cepat sekali, tapi Soe Peng Hai yang sudah biasa dikerubuti segera memutar-mutar toyanya dengan tangan kanannya dan tangan kirinya masih memegang rat-rat kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Ketiga pemimpin partai silat Kun Lun tidak membantu mereka hanya menonton Xia Yun Hang dan ketiga pemimpin partai silat Ngol Bi menyerang Soe Peng Hai. Tapi orang-orangnya partai silat Tian Leong segera menyambut mereka yang menyerang Soe Peng Hai itu. Pemimpin cabang bendera kuning Ong Hong Xiong melawan Xia Yun Hong dan keempat iblis dari Provinsi Su Coan segera mengatur Xia Satsu Xiang Cheng Hoat melawan ketiga pemimpin partai silat Ngol Bi. O Lempeng dengan sepasang arek di tangan kiri dan kanan, Yap Eng Cheng dengan biji bajanya, dan Molun yang air mukanya berwarna kuning sedang mengumpulkan tenaga dalamnya untuk menyerang dengan tinjung Go Tok Xin Chiangnya, tinju sakti yang beracun, semuanya menanti lowongan melakukan serangan yang menentukan. Tue E. Seng dan sutleinya Tuli Kang, Teng Li dan kedua sutleinya Tio Hoa dan Tio Lok juga telah siap sedia menanti kesempatan merebut kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu. Pek Lun Hui menyaksikan pertempuran yang dasyat itu ia berbisik kepada Nasyao Tiap, Moi Moi, jangan turun tangan dulu, kita tunggu sampai mereka bertempur sehingga letih, baru kita merebut kembali kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Nasyao Tiap yang asik menyaksikan para jago silat bertempur itu tidak mendengar jelas bisikan Pek Lun Hui. Lagi pula ia sedang berusaha mengingati jurus-jurus yang ampuh untuk segera digunakan untuk merebut kembali kitab-kitab itu. Ia yakin bahwa ia dapat mengegosi atau mengelaki tiap-tiap serangan yang dilancarkan oleh para jago silat itu, dan ia yakin pula bahwa ia dapat dengan mudah mendesak lawannya jika ia yang bertempur. Ini harus diketahui bahwa catatan-catatan yang disusun oleh Tikian Chin Jin bersama-sama San Im Sini tidak hanya menjelaskan ilmu-ilmu silat pedang, tinju atau senjata lainnya, juga berisi semua ilmu-ilmu silat yang ampuh dan lihai. Di samping ilmu-ilmu tersebut telah dipahami oleh Nasyao Tiap, biasanya ia tak dapat memperaktekan ilmu-ilmu yang ia telah pahami, tetapi dalam beberapa hari belakangan ini, karena terpaksa berkelahi, ia telah menggunakan beberapa ilmu-ilmu yang ampuh itu dengan berhasil, dengan menyaksikan pertempuran dari beberapa jago-jago silat itu. Ia pun telah belajar banyak. Pek Yun Hui segera mengetahui sikapnya, maka ia pun tak menegur lagi, tetapi ketika ia menoleh ke arah B.E. Kun Bu yang mengawasi Soe Wihang dengan perasaan kasehan, ia menjadi cemas dan cemburu, baru saja ia ingin menotok jalan darahnya Soe Wihang, tiba-tiba Li Cheng Lon berseru, Pek Cici, apakah lukanya Bu Koko bisa sembuh? Sebetulnya, setelah Pek Yun Hui membebaskan totokannya Cho Yong di tubuhnya B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon terus-menerus menjaga dan melindunginya, ia tak guberis keadaan atau kejadian di sekitarnya. Dan ketika B.E. Kun Bu membuka kedua matanya lebar-ebar mengawasi Soe Wihang, ia merasa heran, dan menanya kepada Pek Yun Hui. Meskipun suaranya lemah-lembut, tetapi bagi Pek Yun Hui seperti juga petir menyambar ia terkejut dan menyalahkan dirinya sendiri. Hai, hampir saja aku bertindak keliru, baiknya ada Li Mo Mo yang memperingatkan aku. Mengapa aku harus beremburu? Bukankah B.E. Kun Bu hanya mencintai Li Mo Mo atas pertanyaannya Li Cheng Lon yang menjawab, Aku telah membebaskan jalan darahnya, dan aku yakin dia akan segera pulih kekuatannya. Lalu ia meloncat menghampiri Pang Siu Wihang dan menanya, bagaimanakah keadaannya? Pang Siu Wihang menghela nafas dan menjawab, dia terluka parah, dan sampai sekarang dia belum sadar dari pingsannya. Pek Yun Hui mengawasi wajahnya gadis yang pingsan itu dan berkata, Kini kitab-kitab Kui Goan Picek berada di tangan ayahnya, semua orang sekarang bertempur untuk merebut kitab-kitab itu. Sebetulnya sebagai ayah, dia harus lebih mementingkan keselamatan atau jiwa putrinya, lukanya Soi Wihang betwi-betwi hebat, tak mungkin dia dapat lolos miuh. Jika aku sekarang menyadarkan dia, aku hanya membuat merasakan nyerinya. Kau harus baik-baik menjaga dan melindunginya, tak usah perdulikan soal lain, jaga baik-baik jangan sampai orang merampas dia untuk ditukar dengan kitab-kitab Kui Goan Picek. Pang Siu Wihang mengangguk, dan ia merasa heran mengapa tiba-tiba majikannya menaruh perhatian besar kepada Soi Wihang, ia tak berani menanya, ia hanya menjawab, Baik, harap Pek Siu Chia jangan khawatir aku cuma menjagainya. Pek Yun Hui tersenyum, suatu senyuman terpaksa yang hanya untuk menghilangkan kekhawatirannya. Lalu ia memperhatikan keadaan di sekitarnya, dan ia terperanjat ketika melihat Soi Wihang sedang menatap kepadanya dengan sorot penuh birahi. Hektometer Manusia Jahanam kata ia seorang diri, kau sudah dekat mati, tapi masih juga bersikap kurang ajar. Pada saat itu terdengar Soi Peng Hai membentak, dan Tuwe E Seng pun berseru. Ketika itu Pek Yun Hui menyaksikan Soi Peng Hai dengan Toya di tangan kanannya membuka jalan menuju ke arah barat, dan Ong Lampeng, Yapeng Cheng, Kiyok Goan Hoat dan Molun melindungi padanya, Ong Hon Xiong dan keempat iblis juga mengikuti sambil melawan musuh-musuhnya, di pihak partai huasan terlihat Tuit Kang sedang berbaring dengan kedua matanya tertutup, rupanya ia telah terluka. Setelah melihat Hian Cheng Tojin menolong puterinya dan mencaci Maki Tuwe E Seng, Soi Peng Hai sudah sangat mengagumi pemimpin partai silat Kun Lung itu, dan ia telah bertekad untuk membalas Budi Bia ada kesempatan ia pun bertekad akan memberitahukan orang-orangnya untuk membalas Budi Kasih itu, Bukan saja terhadap Hian Cheng Tojin, tetapi terhadap semua orang-orangnya partai silat Kun Lung Tapi ketika melihat Pek Yun Hui berdiri dekat puterinya, ia berpikir apakah jago silat wanita itu juga ingin menawan puteriku sebagai Sandra? Pikirannya itu sangat keliru, Pek Yun Hui tidak bermaksud menganiaya Soi Wi Hang, bahkan ingin menolongnya. Soi Peng Hai bukan saja lebih pandai dalam ilmu silat, tetapi juga lebih pintar mencari siasat dan sejenak kemudian, ia pun dapat melihat bahwa Pek Yun Hui tidak bermaksud mencelakakan puterinya, dengan keperayaan itu, ia menyerukan kepada orang-orangnya, terjang terus, dan kita menuju ke sebelah barat. Semua pemimpin-pemimpin cabang partainya memiliki ilmu silat yang tinggi, dan pintar cerdas, Setelah mengetahui kitab-kitab Kui Go An Pit Cek di tangan Soi Peng Hai yang sangat mencintai puterinya, dan Ong Han Xiong berani menyarankan untuk menerobos keluar dari kepungan musuh, maka ketika mendengar perintah untuk menerjang keluar, mereka bertempur membuka jalan dengan gembira sekali. Terlihat kipas bajanya Ong Han Xiong berkelebat ke kanan ke kiri seperti seekor kupu-kupu berterbangan menyerang musuh-musuhnya, dan keempat iblis dari Provinsi Sucuan melancarkan siasat Susiang Cheng Hoatnya membingungkan lawan, hanya mereka tak dapat melakukan serangan-serangan dengan cepat karena mereka telah kena dipukul oleh Nasyao Tiap. Terima kasih telah menonton!